Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Matur Nuun. Bab 641 Elena sangat tertekan dan tertidur setelah makan sedikit bubur milet, kali ini dia benar-benar tertidur. Brandon dan Audrina duduk bersama, wajah mereka dengan serius membahas pernikahan Elena. Audrina berkata, Holden hanyalah wortel, kita tidak bisa membiarkan Elena sedih lagi, kita semua mengatakan bahwa cara terbaik untuk melupakan seseorang adalah memulai hubungan baru. Kami benar-benar ingin membantu Elena memiliki usia yang berkembang, suaminya harus dipilih. Brandon, tetapi karena karakter Elena, dia tidak akan pernah setuju untuk memilih suaminya. Audrina berkata, kamu bodoh, Anda akan merayakan ulang tahun kelima puluh Anda dalam dua hari. Kami mengiklankan postingan, di permukaan, kami meminta semua orang untuk memberi selamat kepada Anda atas ulang tahun Anda. Nyatanya, itu untuk membantu Elena memilih suaminya. Petik 2 Brandon bertanya-tanya, Nyonya, ini bukan ulang tahun saya dalam dua hari. Audrina, aku bilang ini hari ulang tahunmu, jadi kamu bisa menjalaninya dengan tenang. Brandon, oh, Nyonya sangat pintar. Ini ide yang bagus. Sekarang semua orang berbicara tentang memfitnah Elena saya, berpikir bahwa dia tidak akan memiliki wajah untuk bertemu orang. Jadi kita akan merayakan ulang tahun yang agung dengan semangat yang luar biasa. Tulis saja ini di post. Tolong semua orang membawa pangeran ke aula dan menamparkan wajah orang-orang itu dengan kejam untuk memberitahu mereka bahwa Elena saya akan memilih seorang suami, biarkan mereka iri dan cemburu. Audrina, suamiku, kamu akhirnya lebih pintar, Brandon, tidak, itu semua adalah pendidikan istri. Elena keluar dari rumah sakit. Begitu dia kembali ke rumah sia, Audrina menariknya ke dalam mobil dan berkata, Elena, ayo, ibu akan membawamu ke mal dan membelikanmu rok yang indah. Ibu, saya punya pakaian, jadi saya tidak perlu membeli lagi, Elena menolak. Itu tidak akan berhasil, Elena, besok adalah ulang tahun kelima puluh ayahmu, dan akan ada banyak orang yang datang untuk merayakan ulang tahun ayah, haruskah kita berdandan cantik agar ayah memperjuangkan wajah. Ketika Elena mendengar ini, memang itu alasannya, dia mengangguk, baiklah. Alis Audrina tersenyum, pergi ke mal, ayo kita pergi ke mal terbesar di Imperial Capital. Elena dan Audrina pergi ke dunia bisnis terbesar di ibu kota kekaisaran dan memasuki toko pakaian wanita, Elena dengan cepat melihat seorang kenalan, Fiona. Ada orang lain selain Fiona, Melissa, Melissa, Fiona, dan seorang gadis dari universitas lain dipilih bersama dalam lomba seleksi Academy of Sciences. Melihat Fiona yang pernah bersamanya sebelumnya tetapi menusuknya dari belakang dan sekarang bersama Melissa, mata cerah Elena menoleh. Fiona dan Melissa juga melihat Elena, Fiona menatap mata Elena, matanya sangat tenang dan menatapnya dengan tenang, tetapi matanya dipenuhi dengan gemericik mata air yang sangat dingin sampai ke tulang. Rasa dingin ini menyebabkan Fiona menggigil tanpa alasan. Oh, kebetulan sekali, Elena, bukankah Fiona ini teman baikmu sebelumnya? Ternyata beberapa orang tidak ingin menjadi manusia, tetapi hanya ingin menjadi ekor kecil orang lain. Mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon ampun, Audrina naik dan mencibir pada Fiona. Wajah Fiona langsung berubah menjadi jelek, tapi dia menahan kata-katanya tanpa berbicara. Kali ini, Melissa melangkah maju dan tersenyum manis. Elena, aku sudah bertunangan dengan Holden, sayang sekali Anda tidak datang ke pertunangan kami. Bab 642 Melissa dengan cepat memamerkan cincin pertunangannya dengan Holden di depan Elena, hingga membuat hatinya sangat pedih. Sebelum Elena berbicara, Audrina mendengus dingin, Elena ku tidak punya waktu luang untuk berpartisipasi dalam pertunanganmu. Besok adalah ulang tahun kelima puluh ayah Elena. Terlalu banyak tuan muda yang akan datang, dan mata keluargaku akan baik-baik saja. Lihatlah bunganya. Tentu, Melissa juga mendengar tentang ulang tahun Brandon yang kelima puluh. Postingan online keluarga sia telah menjadi viral. Faktanya, semua orang tahu bahwa ini adalah perjamuan kencan buta yang menyamar, karena Elena memilih suaminya. Hanya saja reputasi Elena sangat buruk sekarang, dan konon dia diperankan oleh orang-orang berbaju hitam itu. Hal terpenting bagi seorang gadis adalah reputasinya. Dia telah kehilangan reputasinya sekarang, dan ulang tahunnya yang kelima puluh seharusnya besok, tidak ada orang terkenal yang berani muncul. Melissa dan Fiona saling memandang. Faktanya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua menunggu untuk melihat lelucon keluarga sia besok. Keluarga sia melakukan langkah yang begitu berani. Tetapi jika tidak ada pria yang ingin mengambil alih besok, maka lelucon yang dibuat oleh keluarga ini sudah cukup untuk ditertawakan oleh seluruh ibu kota selama setahun penuh. Elena tidak tahu tentang pilihan suaminya. Saat ini, dua anak kucing nenek memanggil, meong 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 meong. Ya, mabuk. Elena dengan cepat mendengar suara tipi. Dia berbalik, dan tubuh daing yang tinggi di dekat pintu terlihat. Holden ada di sini. Holden tidak tahu kapan dia akan berada di sini. Dia tinggi dan lama berdiri di dekat pintu, memegang tipi di tangannya. Elena melirik Holden dan melihat bahwa matanya yang dalam dan sipit juga tertuju pada wajahnya. Dengan mata saling berhadapan, Elena membuang muka dulu, dan dia memandang tipi. Tipi kehilangan banyak berat badan. Ketika dia meninggalkan Redwood, tipi masih gemuk dan menjadi bola. Tapi sekarang tipi kurus dan langsing. Dia berada dalam kondisi mental yang sangat buruk dan terlihat sangat buruk. Ada apa dengan tipi? Holden, kamu di sini. Melissa berlari dengan gembira. Sudahkah kamu membawa tipi ke dokter? Apa yang dikatakan dokter? Tipi menolak makan baru-baru ini, dan saya tidak tahu apa yang salah. Holden menatap Elena. Dia tidak melihatnya selama beberapa hari. Hari ini, dia mengenakan jas putih. Mantel itu ditempatkan di bawah lututnya. Di kakinya ada sepasang sepatu bot hitam. Rambut hitam legam tersebar, memperlihatkan wajah seukuran tamparan. Kulitnya putih susu. Elpes memerah. Dia putih, hitam dan hitam, dan merah dan merah. Tabrakan warna yang intens di wajah sangat mengganggu hatinya. Holden tidak pernah menyangkal bahwa dia menyukainya dan akan tertarik dengan kecantikannya. Misalnya, menatapnya sekarang, dia masih sangat bersemangat. Tipi, biarkan aku memelukmu. Melissa mengulurkan tangan untuk memeluk tipi. Tipi berdiri tiba-tiba, dan dia mengulurkan kakinya dan meraih Melissa. Mendesis, Melissa mundur ketakutan, dia takut digaruk binatang. Holden memandang Melissa, apakah itu menangkapmu? Melissa menggelengkan kepalanya, tidak, untungnya, aku menghindarinya tepat waktu. Melissa sangat putus asa, tidak peduli bagaimana dia menyenangkan tipi dan membeli makanan kucing yang mahal untuk tipi, itu tidak menghargainya, sangat membuatnya jijik, dan tidak pernah membiarkannya mendekat. Melissa merasa tipi ini agak tidak tahu malu, jika itu bukan hewan peliharaan Holden, dan Holden sangat menyukainya, dia tidak akan menyenangkan kucing. Saat ini, tipi tampak telepati. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Elena di depannya. Bab 643 Meong Meong-meong, tipi dengan cepat melompat dari lengan Holden, seolah-olah dia telah menjadi hidup, dia berlari langsung ke kaki Elena, berteriak lembut dan menyanjung. Meong. Adegan ini mengejutkan Melissa, dia benar-benar tidak yakin dengan tipi. Dia hampir tergores oleh tipi barusan, tapi apa maksud tipi ketika dia berlari ke kaki Elena untuk bertingkah centil? Bagaimana ini bisa terjadi? Elena merasa tertekan saat melihat tipi semakin kurus, dia berjongkok dan menggulurkan tangan rampingnya untuk menggosok rambutnya. Tipi sangat menikmatinya dan mengusap wajah kucingnya di telapak tangan Elena. Meong. Tipi mengatakan, Tuan, saya lapar. Elena berdiri. Pupilnya yang cerah jatuh ke wajah Holden. Berapa lama tipi belum makan? Holden menatapnya, Sudah beberapa hari. Lalu bisakah aku memberinya makan? Elena meminta pendapatnya. Holden mengangguk, Ya, Elena berjalan keluar dan masuk ke toko makanan ringan impor dan ekspor. Tipi mengibas-ngibaskan ekornya. Dia sama sekali tidak bisa mengingat karakter Holden. Dia mengikuti Elena dan pergi. Segera, Elena kembali lagi. Dia membeli sekantong biskuit ikan kecil, membuka kantong biskuit, dan membawa biskuit ke tipi. Tipi membuka mulutnya dan memakannya, wajahnya penuh dengan kelezatan primacam apa ini, dan ekornya bergoyang-goyang saat makan. Melissa membeku di tempatnya, wajahnya berubah sangat jelek. Tipi adalah hewan peliharaan Holden. Seperti pemilik jantannya, hewan peliharaan ini sangat dingin dan tidak dekat dengan semua betina. Melissa tidak mengelola tipi, tapi dia masih seimbang secara mental, dia tidak bisa memahaminya, dan wanita lain tidak bisa memahaminya. Tapi sekarang Elena telah muncul, dan dia telah mengatur tipi. Melissa melihat biskuit ikan kecil di tangan Elena, biskuitnya tidak terlalu mewah, dan tidak bisa dibandingkan dengan camilan makanan kucing yang dia pilih dengan cermat, tetapi tipi suka memakannya. Kedua tangan Melissa yang terkulai di sampingnya dengan cepat mengepal, mengapa dia merasa bahwa dia ditampar di wajahnya. Holden memandang Elena yang setengah jongkok di lantai dengan kelopak matanya yang tampan tertunduk. Dia memberi makan kucing itu dengan senyum lembut di wajah kecilnya yang menakjubkan. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia sangat mirip tipi, sekarang lembut dan tidak berbahaya, itu hanya kucing susu kecil. Saat ini, Audrina bertanya. Dia berjalan mendekat dan langsung memblokir penglihatan Holden, tidak membiarkan dia untuk melihat lagi. Seorang pria yang sudah bertunangan terus mengawasi Elena, tidak tahu apa yang dia pukul. Audrina memegang rok panjang di tangannya. Elena, jangan menggoda kucing itu lagi, Ayo berbisnis, saya telah memilihkan gaun untuk Anda. Masuk dan coba. Elena melirik rok panjang itu, itu adalah rok panjang berwarna sampahnya dengan kain sutra. Bagian depan adalah model pusar halter neck, gayanya sangat indah, yaitu backless. Elena mengenakan pakaian yang lebih konservatif dan tidak pernah mengenakan rok panjang dengan backless. Ibu, apakah rok ini tidak pantas? Kenapa itu tidak pantas? Elena, kamu akan menjadi protagonis besok, dan kamu ingin pamer ke penonton. Saya pikir itu cocok. Masuk dan ganti agar bisa saya lihat. Audrina mau tidak mau memasukkan rok panjang itu ke pelukan Elena, dan mendorongnya ke ruang ganti. Bab 644 pintu ruang ganti tertutup, dan Audrina menghela nafas lega. Dia melihat kepanduan belanja di toko dan berkata, Gadis kecil, saya ingin membeli rok panjang. Datang dan rekomendasikan mereka padaku. Pemandu belanja dengan antusias berjalan mendekat. Nyonya, putri Anda cantik alami, dan dia terlahir seperti batu giyok. Dia tidak memiliki batasan gaya. Dia bisa mengontrol semua pakaian di toko kami. Tapi wanita itu memiliki penglihatan yang bagus. Gaun panjang warna campanya sangat cocok untuk putri Anda, seperti warna hangat yang lembut ini, seperti lavender, angsa kuning, turkois, yang dikenakan putri Anda seperti jepitan air. Audrina sangat bangga dan hampir mendengus dengan hidungnya. Kalau begitu lepas rok ini dan biarkan Elena Ku mencobanya satu persatu nanti, akan ada banyak tamu yang datang besok, terutama orang-orang terkenal itu. Mereka pasti kaget saat melihat Elena Ku. Mereka semua memiliki visi, tidak seperti beberapa orang, yang memiliki penglihatan buruk. Audrina sengaja mengucapkan kata-kata ini kepada Holden dan juga mengejeknya. Audrina hampir saja berlari ke arah Holden dan menunjuk ke hidungnya dan mengutuk, lebih percaya diri, kaulah yang penglihatannya buruk. Tentu saja, Melissa juga mendengarnya. Kata buruk, Audrina ini sedang membicarakan dirinya. Padahal, Melissa cukup takut berurusan dengan Audrina, karena Audrina bisa saja memarahi dirinya sendiri. Mengenai ulang tahun kelima puluh besok, Melissa meringkuk elpes merahnya dengan jijik dan berbisik, Holden, tunjukkan sesuatu. Melissa menyerahkan kiriman online keluarga Sia ke Holden. Holden melirik ke bawah kepostingan online merah di mana keluarga Sia mengundang semua orang kaya untuk datang ke pesta ulang tahun besok dengan pria muda yang belum menikah. Hal terpenting tentang suasana heroik ini adalah bahwa kata anak yang belum menikah, menggunakan huruf besar dan tebal, saya takut orang lain tidak akan memahami tekat keluarga Sia. Alis pedang Holden mengerutkan kening, elpes kurusnya mengerut menjadi busur putih dingin. Melissa tersenyum, Holden, Pesta ulang tahun keluarga Sia besok diketahui semua orang di kota, semua orang tahu kalau keluarga Sia ingin memilih pasangan nikah Elena, jadi Audrina bergegas membawa Elena ke sini, membeli pakaian. Holden masih tidak tahu tentang ini, tetapi sekarang dia mengerti, apakah dia akan memilih suaminya pada kencan buta? Apakah dia masih merasa tidak ada cukup pria di sekitarnya? Saat ini, pintu ruang ganti terbuka, dan suara yang jelas dan lembut terdengar di telingaku. Ibu, aku akan mengubahnya. Holden mengangkat matanya dan melihat Elena berjalan keluar dari ruang ganti, pupilnya yang dalam menyusut parah. Elena mengenakan gaun panjang berwarna sampahnya. Warna sampahnya ini sangat pilih-pilih, selama kulitnya sedikit lebih gelap, maka garisnya akan lebih kusam, tetapi kulit Elena berwarna putih susu, dan sekarang warnanya putih seperti warna sampahnya. Bercahaya, karena terbuat dari sutra, ia memiliki sosok yang cantik dan elok, dengan perut rata tanpa bekas selulit, anggota badan ramping, dan lekukan es yang indah setelah bagian depan menonjol. Holden menatapnya, pada saat ini, pupil matanya penuh dengan bayangannya. Wow, Audrina meledak karena terkejut, dan dia meraih tangan kecil Elena. Elena, kamu sangat cantik dengan pakaian ini, aku terpesona olehmu, berbalik dan biarkan aku melihatnya. Elena ditarik oleh Audrina dan berbalik, memperlihatkan punggungnya yang indah. Holden juga melihat punggung cantiknya yang ramping, yaitu gaun panjang dengan punggung terbuka, sehingga separuh dari punggung indahnya terlihat, punggung gadis itu putih dan tulang rampingnya halus dan berkilau, yang membuat orang-orang mengisap. Holden belum pernah melihatnya mengenakan gaun panjang seperti ini sebelumnya. Matanya tertuju pada punggung indahnya dan kemudian bergerak maju, tubuh bagian atas dari ikat perut digantung di leher merah mudanya, dan itu mulai jatuh rata di lengan yang ramping. Tenggorokannya yang terangkat berguling ke atas dan ke bawah dua kali, dia ingin mengulurkan tangan untuk membelai punggung indahnya, dan kemudian meletakkan tangan besar di tempat lengan ramping itu jatuh. Bab 645 suhu tubuh tenggorokan Holden naik di atas bara panas. Ya Tuhan Elena, kamu memiliki sosok yang sangat bagus, tidak ada yang perlu dikatakan, kamu akan muncul di pesta ulang tahun besok, berapa banyak orang yang akan jatuh cinta padamu. Kami membeli yang ini, kata Audrina dengan palu. Elena memandang dirinya sendiri di cermin, faktanya, dia tidak menyukai gaun panjang ini, dia selalu merasa itu terlalu terbuka, meskipun gadis-gadis akan mempertimbangkan halter semacam ini ketika menghadiri acara-acara, masih sulit baginya untuk menerimanya. Pada saat ini, Elena bertemu dengan pandangan Holden di cermin, dia berdiri di belakang, menatapnya. Mungkin menyadari persepsinya, Holden mengangkat kelopak matanya yang tampan dan memusatkan pandangannya pada wajah kecilnya yang seukuran tamparan, dia sama sekali tidak terkekang oleh tertangkap tetapi malah menatapnya sembarangan, tatapannya dengan tenang, berkeliaran di sekitarnya, menggunakan tampilan pria pada seorang wanita. Tubuh ramping Elena bergetar, dia tidak asing baginya, tentu saja, dia tahu siapa dia, dia tampak serius di permukaan tetapi di dalam hatinya. Sekarang dia menatapnya dengan tatapan gelap dan berat, dan ada dua api merah melompat di dalamnya, tentu saja, dia tahu apa artinya. Sebelumnya, dia sangat menyukainya mengenakan gaun tidur sampahnya. Dia menyukai wanita cantik, semakin cantik semakin baik, pria Stride juga menyukai yang murni, dan hobinya tidak pernah berubah. Dia agak lama dalam estetika, dan dia tampaknya menyukai bagaimana dia memakainya, sedikit sengaja ketagihan, mengutip dia, tidak heran dia selalu salah paham. Elena menarik kembali pandangannya dan berhenti menatapnya. Melissa menatap Holden di sebelahnya. Sejak Elena keluar dari ruang ganti, Holden tidak berpaling darinya. Sebagai seorang gadis, Melissa juga mengakui bahwa gaun berwarna campanya milik Elena begitu cantik dan mempesona. Tapi Holden selalu pantang, dan kehidupan pribadinya cukup bersih. Godaan di sekitarnya tidak pernah berhenti, tetapi dia seperti Tang Seng yang akan mempelajari kitab suci, sama sekali tidak tergerak. Dia sangat proaktif di mobil pada malam pertunangan, dan dia tidak memiliki minat S3 sual. Melissa mengira dia benar-benar seorang vegetarian dan tidak tertarik pada wanita. Tapi saat ini Melissa tahu dia salah karena Holden sekarang menatap mata Elena seperti ingin melepas rok panjangnya. Melissa merasakan rasa iri, cemburu, dan benci untuk pertama kalinya. Pada saat itu, pemandu belanja juga tersenyum kaget. Nyonya, putri Anda sangat cantik dengan gaun panjang ini, saya belum pernah melihat orang secantik itu, saya akan membantu Anda mengemasnya sekarang. Audrina meminta rok ini, dan pemandu belanja bersiap untuk mengemasnya. Tunggu sebentar, Melissa tiba-tiba berkata, Elena dan Audrina kembali menatap Melissa, hanya untuk melihat Melissa menggulung elpes merahnya dan tersenyum, maaf, aku ingin gaun berwarna sampahnya ini. Bab 646 Melisa tiba-tiba keluar di tengah jalan dan mengambil gaun berwarna sampahnya dari Elena. Audrina menjadi marah ketika mendengarnya, Melissa, ayo duluan, rok ini pilihan kita, kenapa kamu harus mengambilnya dari kami? Melissa mengulurkan tangannya dan langsung menggandeng tangan Holden untuk bertingkah seperti bayi. Holden, aku ingin rok itu, bukan. Pemandu belanja melihat Holden dengan cepat dan hormat berteriak. Bos, Audrina, sial, dia telah lupa bahwa dunia bisnis terbesar di ibu kota kekaisaran dimiliki oleh keluarga lu, dan Holden adalah bosnya di sini, dan semua orang harus mendengarkannya. Melissa memandang Elena dengan penuh kemenangan. Elena, kamu tidak tahu, Holden adalah bos di sini. Holden bilang jangan jual rok berwarna sampahnya ini padanya. Holden, aku hanya ingin rok itu. Anda bisa memberikannya kepada saya. Melissa kembali memakai tubuh Holden dan bertingkah seperti bayi. Pupil cerah Elena jatuh pada wajah tampan Holden, dan menatapnya dengan terus terang dan murah hati. Merlu, ada aturan bisnis untuk berbisnis. Anda tidak boleh melanggar hak pelanggan hanya untuk memanjakan istri Anda, bukan. Menyayangi istrinya Holden tahu bahwa dia telah bertunangan, tetapi dia masih merasa sangat kasar ketika mendengar kata-kata istri yang dibelai. Dari mulut kecilnya, dia benar-benar tidak peduli padanya sama sekali, dan dia tidak akan cemburu pada Melissa untuknya. Dia dan Melissa bertunangan, dan itu tidak mempengaruhinya sama sekali, dan dia masih berencana pergi kencan buta untuk memilih suami atau semacamnya. Selama Holden berpikir bahwa dia akan muncul di depan para pria dengan gaun berwarna sampahnya ini besok, dan memesona para pria itu, dia akan merasa sesak di dadanya, seperti tertahan oleh batu yang berat, tidak bisa bernafas. Dia tidak ingin orang-orang itu melihat bunggung ramping cantiknya, dia hanya bisa memakainya untuknya. Holden mengerutkan pipinya yang kurus, menatap Elena dengan mata sipit yang dalam. Aku tidak perlu mengikuti aturan saat berbisnis, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Elena menatapnya, kapitalisme jahat ini, jadi, apa maksud lu? Holden merangkul bahu harum Melissa, tunanganku bersungguh-sungguh. Melissa tertawa cepat, tersenyum seperti bunga, dia menatap Holden dengan wajah cantiknya yang mempesona, Holden, terima kasih. Elena menurunkan tubuh langsingnya dan tidak melihat gerakan kedua orang yang menunjukkan kasih sayang. Faktanya, dia sudah menebak jawabannya, sekarang Melissa adalah tunangannya, tentu saja, dia mendengarkan tunangannya. Dia seharusnya tidak memiliki harapan untuknya sejak lama, tetapi setiap kali dia bertemu dengannya, jantungnya akan tetap berdetak karena dia. Audrina tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama, dia langsung melompat, Holden, kamu. Ibu, Elena meraih Audrina, lupakan, ini hanya sepotong pakaian, ayo pilih yang lain, aku akan mengubahnya sekarang. Elena mengatakan demikian, Audrina hanya bisa menahan, tetapi dia menatap Holden dengan galak, mencoba menatap Holden melalui lubang dengan tatapannya. Elena dengan cepat mengganti rok panjang berwarna sampahnya, dan dia menyerahkannya pada Melissa, ini roknya. Melissa dengan bangga mengangkat dagunya, mengulurkan tangannya untuk mengambil rok panjang itu, lalu menyerahkannya kepada pemandu belanja, bantu aku bungkus roknya. Elena, terima kasih, terima kasih sudah enggan memotong cinta. Elena mengangkat alis halusnya, sama-sama, aku tetap memakai gaun ini, ternyata Nona suka memetik barang-barang yang sudah sering digunakan orang lain. Bab 647 Engah, Audrina langsung tertawa, tangan Melissa yang memegang rok itu membeku di udara, merentangkannya, atau menariknya, mengapa dia berpikir bahwa Elena begitu pintar untuk kembali? Elena tidak menatap Melissa lagi, Audrina mengambil beberapa rok panjang, Elena, yang mana yang kamu suka, ayo coba lagi. Yang ini, Elena memilih gaun hitam, Audrina mengangguk, ya, Elena, kamu segera mengubahnya. Elena memegang gaun hitam panjang di tangannya dan menatap Melissa dengan samar, Nona, aku akan masuk lagi untuk mencoba pakaian, buka matamu dan lihat baik-baik mungkin kamu menyukainya lagi. Saat dia berkata, mata jernih Elena tertuju pada wajah tampan Holden. Dengan sekejap ringan, pokoknya, Presiden Holden juga punya hobi melepas pakaian orang lain dan memberikannya kepada mesli, kalian sangat serasi. Setelah berbicara, Elena memasuki ruang ganti tanpa menoleh. Pemandu belanja di satu sisi membuka lebar matanya, dan dia melihat sosok ramping Elena yang menghilang karena terkejut, Ya Tuhan, dia sangat berani, setelah menjadi tunangan bos, aura flamboyan bos itu benar-benar luar biasa, cantik dan lancang. Wajah Melissa telah berubah menjadi warna hati babi, dia memandang Holden, Holden, lihat Elena. Wajah tampan Holden tidak mengalami pasang surut emosi. Dia mengenalnya, dia akan menggigit orang ketika dia marah, seperti kucing kecil dengan rambut goreng. Segera Elena keluar, Holden mendongak, Elena mengenakan gaun hitam panjang itu. Gadis cantiknya terlihat bagus dalam segala hal, dan gaya tubetop memperlihatkan seluruh tulang kipas kupu-kupu miliknya. Ada juga tali bau tipis yang tergantung di salah satu bahunya yang harum dan diikat dengan busur acak. Rok panjang berwarna sampahnya memakainya saat terjepit air, dan rok hitam panjang ini membuatnya tampak agak genit. Holden jarang melihatnya mengenakan pakaian hitam. Sekarang dia melihat bahwa dia adalah kombinasi dari kepolosan dan feminitas, dan dapat dengan mudah hidup dalam apapun. Ya Tuhan Elena, gaun hitam ini juga sangat indah, dan seperti yang diharapkan, orang cantik terlihat bagus dalam segala hal. Kami beli yang ini, kata Audrina. Elena juga puas dengan gaun hitam ini, ibu, lalu yang ini. Pemandu belanja mengemas gaun hitam itu dan menyerahkannya kepada Audrina. Melisa melihat tatapan Holden tertuju pada tubuh Elena lagi. Dia dengan marah mencubit kukunya ke telapak tangannya, dan saat ini pemandu belanja menyerahkan gaun sampahnya yang dikemas. Nona, Rokmu sudah siap. Melisa melihat gaun panjang berwarna sampahnya yang dikenakan oleh Elena seolah-olah dia telah menyaksikan rasa malu dan kekonyolannya. Dia tidak sabar untuk mengambil gaun panjang itu dengan pisau. Elena, ayo pergi! Setelah membeli pakaian, Audrina meraih tangan kecil Elena dan pergi. Baik, Elena mengangguk, meong, meong-meong saat ini. Tipi dengan enggan mengikuti, dan mengikuti Elena ingin pulang bersama Elena. Audrina takut Elena tidak bisa menanggung kucing kecil ini, jadi dia membungkuk dan mengambil Tipi dan memberikannya kepada Holden. Merlu, rawat kucingmu. Saya pikir kucing Anda telah menatap rumah saya. Mata juling, tupai kecil. Bab 648 setelah berbicara, Audrina pergi. Tubuh tinggi Holden membeku di tempatnya. Dia tahu bahwa Audrina membicarakannya secara rahasia, dan dialah yang selama ini menatap Elena. Dialah yang menyipitkan mata, dan dialah yang menyipitkan mata. Holden tidak pernah diadili seperti ini selama 28 tahun. tahun hidupnya. Dia adalah pria surga yang sombong, seorang bangsawan di dunia bisnis, dan banyak wanita di sekitarnya. Tetapi sekarang dia telah didefinisikan sebagai hantu S3X. Wajah tampan Holden menjadi hitam, meong, meong-meong. Tipi di pelukannya berkibar, mencoba melarikan diri dari pelukannya dan lari ke Elena. Holden sedang dalam suasana hati yang buruk, menatap Tipi, serius dan tidak senang. Katakan, sejujurnya, dia tidak menginginkanmu. Meong, meringkuk dengan menggigil oleh Tipi, omong kosong yang galak, kau lah yang tidak dia inginkan. Audrina meraih tangan kecil Elena. Elena, ayo berbelanja di toko lain. Elena mengikuti Audrina untuk pergi. Sebelum pergi, dia mengangkat matanya yang cerah dan menatap Fiona, yang tidak mengatakan sepatah katapun. Elena berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, Fiona, tidak ada akhir di antara kita, aku akan datang ke Akademi Ilmu Pengetahuan untuk menemukanmu. Sosok ramping Elena menghilang dari pandangannya. Fiona menatap ke arah menghilangnya Elena. Dia menghabiskan beberapa waktu dengan Elena. Dia tahu keefektifan pertempuran Elena. Elena cerdas dan berani. Setelah dihitung olehnya sekali, dia sudah bereaksi dengan cepat datang. Itu seperti pedang terhunus yang telah mengarahkan pedang dingin tajam ke arahnya. Dan Fiona harus waspada. Elena baru saja berkata, aku akan datang ke Akademi Ilmu Pengetahuan untuk menemukanmu. Fiona dengan cepat menyangkal bahwa Elena tidak bisa masuk Akademi Sains karena Tuan Yeh, dekan Akademi Ilmu Pengetahuan, menolak untuk mengizinkannya masuk. Bagaimana dia bisa masuk? Tapi Fiona kembali khawatir. Jelas bahwa kata-kata yang baru saja ditinggalkan Elena membuatnya gelisah dalam spekulasi dan panik. Elena benar-benar lawan yang sangat kuat. Kali ini Melissa kalah tragis dalam duel dengan Elena. Dia berjalan ke sisi Holden. Holden, Audrina, dan Elena, ibu dan putrinya sangat sombong. Biarkan mereka menjadi sombong untuk sementara waktu, dan mereka akan menangis besok. Sejauh yang saya tahu, tidak ada putri terkenal yang akan berada di sana besok. Elena telah diperankan oleh orang-orang kulit hitam itu, dan tidak ada yang mau memilihnya. Begitu kata-kata Melissa jatuh, dia merasakan tatapan dingin dan tidak bahagia jatuh di wajahnya. Dia mengangkat matanya untuk melihat bahwa Holden sedang menatapnya. Mata sipit Holden seperti percikan tinta, tebal dan tanpa dasar, dia menatap Melissa dengan acuh tak acuh. Kapan kamu suka mengunyah lidah orang di belakang seperti orang bodoh dan patah mulut di luar? Apakah itu? Fitnah orang lain seperti ini adalah budidaya keluarga Lianda. Wajah cantik Melissa tiba-tiba memutih. Dia mengkritiknya, dan kata-kata itu berat seolah-olah memukul wajahnya, membuatnya merasa terhina dan malu. Mengapa? Apakah karena dia baru saja mengatakan hal-hal buruk tentang Elena? Dia begitu protektif terhadap Elena itu, Holden, aku, Melissa menatapnya dengan polos. Holden tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan dia mengatakan sepatah katapun, bahkan jika sepatah katapun tidak berhasil, dia melepaskan kaki panjangnya dan pergi dari sini. Dia pergi dan meninggalkannya di sini, dia adalah tunangannya, apa dia di matanya? Mata Melissa tertutup kabut. Kali ini, Fiona menghampiri, Melissa, jangan canggung dengan Presiden Holden untuk Elena, biar Elena bangga. Besok ulang tahun kelima puluh Brandon, jika tidak ada pria terkenal yang hadir, maka dia akan menjadi lelucon terbesar di ibu kota kekaisaran. Melissa dengan cepat mengambil kembali kabut di matanya. Ya, akan ada drama yang luar biasa untuk ditonton besok. Dia ingin melihat Elena menjadi badut dan lelucon. Bab 649 Kayu Merah, Holden mengambil tipi kembali karena tipi suka makan biskuit ikan kecil yang dibeli Elena, jadi dia memerintahkan seseorang untuk membeli beberapa tas. Di kamar tidur, Holden menggulung lengan baju hitamnya beberapa kali, memperlihatkan lengannya yang kuat dan arloji baja yang berharga di pergelangan tangannya. Dia berjongkok dengan satu lutut, memegang kue ikan kecil di tangannya dan menyerahkannya kepada tipi. Buka mulutmu. Meong, tipi berteriak dan tidak makan. Holden mengerutkan kening dan mengancam. Jika kamu tidak makan, kamu tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Meong, tipi berbalik dan hanya mengarahkan pantatnya ke arahnya. Holden, apa yang Elena beri makan adalah biskuitnya. Dia memerintahkan mereka untuk membeli yang persis sama. Tetapi ketika Elena memberi makan tipi, tipi mengibas-ngibaskan ekornya. Betapa nikmatnya peri. Ketika dia memberi makan tipi, tip langsung mengarahkan pantatnya ke arahnya. Holden mengerutkan alis heroiknya menjadi karakter yang ketat. Dia tidak mengerti mengapa tipi memperlakukan ini secara berbeda, dan dia tidak mengerti apa yang dia kram, jadi dia membawa kucing susu kecil ini kembali dari Darenville. Masih menunggu seperti ini. Pada saat ini, sederetan bel telepon seluler berbunyi dan panggilan itu datang. Itu dari Christopher. Holden memasukkan, Halo. Suara rendah Christopher terdengar sejak saat itu. Ting, Maukah kamu pergi ke keluarga Sia untuk merayakan ulang tahun besok? Mengapa dia pergi ke keluarga Sia untuk merayakan ulang tahun, dan tidak ada yang mengundangnya? Holden mengangkat El, pes kurusnya, Aku tidak mau pergi. Saat kamu kembali untuk makan malam, kakakmu menelpon, dan dia berkata akan membawa tunangannya kembali bersamanya. Kelopak mata tampan Holden bergerak, dia tahu bahwa Brian telah menemukan gadis kecil itu, tetapi dia tidak menyangka Brian akan membawa gadis itu kembali ke rumah lu secepat itu. Oke, jawab Holden, lalu menutup telepon, dia akan pergi besok malam. Dia juga ingin melihat seperti apa gadis kecil itu ketika dia besar nanti. Meskipun dia diculik oleh Brian, dia sudah menjadi tunangan Brian, tetapi bagaimanapun, dia dijanjikan oleh ibunya, pengantin kecilnya. Keesokan harinya, keluarga Sia ulang tahun kelima puluh Brandon dimulai dengan penuh semangat. Seluruh keluarga Sia didekorasi dengan lampu dan pesta. Sebagai kakak dari sungai dan danau, semua orang datang untuk bergabung, dan hadiah ditumpuk seperti gunung. Tuan Brandon, saya berharap semoga Anda beruntung sebagai Laut Cina Timur dan umur panjang seperti kura-kura. Tuan Brandon, saya berharap Anda bahagia dan semua yang terbaik. Brandon tersenyum lebar, dan buru-buru menyapa semua orang, semuanya saudara, kemarilah, bawa hadiah, cepat masuk dan minum teh. Segera Audrina menemukan kelainan itu, dia diam-diam menarik lengan baju Brandon, dan berbisik, Brandon, mengapa orang-orang ini datang dengan istri dan anak perempuan, dan tidak ada anak laki-laki yang terlihat. Rusak, Brandon mendonga dan melihat bahwa dia benar-benar tidak melihat satu pun master terkenal di kerumunan, tidak satu pun dari mereka, tidak ada bayangan. Bab 650 Brandon dengan cepat menarik seorang tamu, kakak keempat, bagaimana dengan putramu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membawa putramu ke pesta ulang tahun hari ini? Tamu itu segera menyeringai, saudara sia, saya benar-benar minta maaf, anak saya sakit perut tadi malam, dan dia masih terbaring di tempat tidur. Brandon tweeted, wajahnya tidak senang, dia melihat tamu lain, Paman San, di mana anakmu? Anak saya tidak beruntung, dia ikut dengan kami hari ini, tetapi dia ditabrak mobil ketika dia meninggalkan rumah dan kedua kakinya patah, dia masih terbaring di rumah sakit. Tamu itu menutupi wajahnya dan mulai menangis. Brandon meletakkan tangannya di belakangnya, dan memandang tamu lain, bagaimana dengan rumahmu? Tidakkah kamu juga akan pergi ke rumah sakit? Bapak, Brandon yang bertanggung jawab, dalam keluarga, ibuku meninggal tiba-tiba pagi ini, dan anakku pergi dengan urusan pemakaman, ibu kandungku, mengapa kau meninggalkanku sendiri dan meninggalkan anakku dulu? Tamu itu segera membuka suaranya dan mulai menangis untuk ibunya. Brandon sangat tidak senang, dia memandang Audrina, nyonya, anak-anak anjing ini tidak mengatakan kebenaran di mulut mereka, saya pikir benar bahwa mereka tidak ingin membawa putra mereka untuk hadir. Audrina sangat menantikan hari ini dengan sepenuh hati, menunggu untuk memilih pria untuk Elena sebagai kencan butanya, tetapi dia tidak tahu bahwa seorang pria muda terkenal tidak datang hari ini. Audrina memandangi para tamu di sekitar, tamu-tamu ini juga menyelinap ke arahnya, melihat tatapannya datang, para tamu itu segera memalingkan muka dengan hati nurani yang bersalah, takut dia akan membunuh mereka dengan tangan mereka untuk meraih putra. Audrina mendengus dingin, orang-orang ini pasti juga mendengar desas-desus tentang Elena di luar, jadi mereka tidak berani membawa putra mereka. Nyonya, kalau begitu hari ini tidak ada pangeran terkenal yang datang, apa yang harus kita lakukan? Jika ini menyebar, semua orang harus menonton lelucon Elena lagi. Kulit Audrina juga sangat serius, dia sedikit menyesalinya, dia seharusnya tidak terlalu impulsif untuk memposting-posting online di ibu kota Kekaisaran. Sekarang seluruh ibu kota Kekaisaran harus menunggu untuk melihat lelucon Elena. Pada saat ini, suara yang jelas dan lembut datang dari telinga. Ayah, Ibu, mengapa kamu berdiri di sini? Elena di sini, Audrina dengan cepat melangkah ke depan dan berkata dengan senyum yang kuat, Elena, kami menyambut tamu, ada terlalu banyak orang di sini, jadi kamu bisa cepat istirahat. Elena tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu tentang kencan buta dan memilih suaminya sama sekali. Dia menatap Audrina dengan pupil yang cerah, dan berkata dengan murah hati, Bu, saya tidak lelah, saya akan tinggal di sini untuk menemani Anda menjamu tamu. Para pangeran ibu kota Kekaisaran tidak datang, tetapi banyak selebritas dan putri datang, dan sekarang semua orang berkumpul bersama untuk menonton lelucon Elena. Kenapa kakakmu tidak datang? Beraninya adikku datang. Cerita tentang Elena yang dipermainkan telah menyebar ke seluruh ibu kota Kekaisaran, yang ingin mengklaim kembali topi hijau ini. Apakah kakakmu bersedia datang dan menjemputnya? Kali ini keluarga sia benar-benar membuat lelucon yang kuat, menurutku Elena juga menyedihkan. Sekarang saya akan merekam video untuk dilihat Melisa dan Avela dan membuat mereka tertawa. Putri selebritas ini mengeluarkan ponsel mereka dan diam-diam mengambil video pendek dan mengirimkannya ke Melisa. Sekarang Melisa bersama Avela, setelah menerima video pendek tersebut, Melisa dengan cepat membagikannya kepada Avela. Avela meringkuk El, pes dengan jijik. Melisa, bagaimana kamu bisa memperlakukan Elena ini sebagai kompetitor? Lihat dia sekarang. Pada pesta ulang tahun, sebenarnya tidak ada guru terkenal yang hadir, karena mereka malu kehilangan rumah. Melisa sangat senang, dan seluruh orang itu penuh emosi, depresi dan amarah saat membeli baju kemarin sudah sembuh. Dia menunggu untuk melihat lelucon Elena, dan Elena tidak mengecewakannya. Avela, kamu juga harus senang. Saya mendengar bahwa Tuan Brian akan kembali ke ibu kota kekaisaran hari ini. Ketika dia mendengar bahwa Elena telah dimainkan, dia akan mempermalukannya di pesta ulang tahun, dia pasti akan membencinya. Jika Anda mengejarnya lebih keras, dia akan segera berada di saku Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.